Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta sinetron di antara 2 cinta Dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama dengan Mimin Disini Mimin akan membagikan informasi terbaru dari alur cerita sinetron Di antara 2 cinta untuk episode nanti malam Nah sebelum melanjutkan video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari alur cerita sinetron di antara 2 cinta Sepertinya disini Mama Gina mulai membenci Dania atau sudah tidak menyukai dengan sikap Dania Sekarang Mama Gina sudah dibukakan matanya Lebar-lebar kalau Dania mau merusak hubungan rumah tangga anaknya yaitu Julian dan Safira Terlebih lagi Dania yang begitu teledor terhadap menjaga anaknya Yang sembarangan memberikan loli kepada orang lain Menurut Mama Gina Disini Mama Gina terus-terusan memanas-manasi Dania dengan berkata Kalau Julian dan Safira pasti sedang bermesraan Berdua dan tidak ingin diganggu Pemancingan Mama Gina pun disini berhasil Dania panas dengan omongan Mama Gina Disini Mimin akan sedikit memprediksi alurnya yang akan datang ya guys Kemungkinan besar Dania akan diusir oleh Mama Gina Tapi tidak dengan loli Loli akan diurus oleh Mama Gina sendiri Sedangkan Dania akan jauh dari loli Karena ulahnya sendiri Kan terjadi kali ini betul-betul sangat mengejutkan Akhirnya Julian memutuskan akan menceraikan Safira hanya untuk kembali pada dinia Karena ada loli di antara dirinya dan Dania Dan yang paling membuat hati Safira sakit Julian mengakui kalau selama ini Julian hanya menganggap dirinya sebagai tempat pelariannya Saja karena ditinggal Dania Sepertinya hal ini hanyalah mimpi buruk Safira Yang benar-benar takut kehilangan Julian Safira benar-benar tidak sanggup membayangkan hal ini Safira takut Julian benar-benar akan mengambil keputusan ini Makanya niat di hati Safira untuk pergi jauh dari Julian Semakin kuat rasa takut kenyataan Dia mimpi buruk ini akan terjadi Safira memilih untuk pergi lebih menjauh lagi dari Julian Tanpa mengetahui kalau Julian saat ini mengalami kecelakaan Selama status loli belum terbongkar Maka Safira masih akan terus menghindari Julian Dan berusaha menjauhi Julian Nah tentunya akan semakin menegangkan di kisah berikutnya Saat ini Safira merasa kecewa kepada Julian Karena merasa bahwa ini Julian sudah tidak peduli lagi dengan dirinya Hal ini terjadi karena Safira bahwa saat ini Julian masih bersama dengan Dania Dan lebih memilih menghabiskan waktu bersama dengan Dania Dibandingkan Safira Safira apa yang saat ini telah terjadi pada Julian Kira-kira apakah ia mau kembali pada Julian Karena kecelakaan yang dialami oleh Julian saat ini Itu karena Julian panik dan tidak fokus ketika sedang mencari Safira hingga membuat kecelakaan terjadi pada dirinya Kira-kira apakah setelah mengetahui keadaan Julian nantinya Safira pun juga akan menyesal karena setelah ia memilih untuk jauh dari Julian Ternyata membuat keadaan menjadi semakin Julian akhirnya celaka Karena kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka ini Kira-kira setelah ini mampukah mereka mengembalikan suasana romantis mereka seperti dulu lagi Karena kita juga tahu bahwa sebenarnya mereka tidak ingin sama-sama menjauh Kali ini benar-benar sangat mengejutkan karena akhirnya Julian telah memutuskan untuk menceraikan Safira Dan lebih memilih untuk bersama dengan Dania dan juga Loli Bahkan Julian pun mengatakan kepada Safira Dan berterima kasih karena selama ini Safira hanya dijadikan sebagai pelarian Tempat dimana Julian ingin berusaha melupakan Dania Meski pada akhirnya Julian kembali lagi bersama dengan Dania Wanita yang benar-benar sangat dicintainya Nampaknya semua ini hanyalah pikiran buruk Safira Karena Safira benar-benar sangat takut ditinggalkan oleh Julian Rasa takut ditinggalkan oleh Julian inilah yang benar-benar telah menghancurkan dirinya sendiri Hingga membuat Safira pun seringkali merasa kecewa dan terluka Karena kita juga tahu hal ini tidak akan pernah mungkin terjadi Bahkan Julian saat ini sudah benar-benar tidak menganggap Dania ada lagi Semoga saja semua ini memang benar hanyalah mimpi buruk Safira dan tidak akan pernah terjadi Dan kali ini Safira benar-benar hancur ketika mendengar keputusan yang diucapkan Wali Julian Ternyata saat ini Julian lebih mengulih Dania dan juga Loli Dibandingkan Safira dan sebentar lagi Julian akan segera menggugat cerai Safira Nah guys nampaknya semua ini hanyalah pikiran buruk yang ada di dalam pikiran Safira Karena saat ini rasa takut ditinggalkan Julian benar-benar telah menghancurkan dirinya sendiri Hingga membuat Safira pun selalu berpikir yang tidak-tidak Berpikir bahwa Julian benar-benar akan segera meninggalkan dirinya Meskipun kenyataannya sampai kapanpun Julian tidak akan pernah mau kembali pada Dania lagi Karena yang terpenting bagi Julian saat ini hanyalah Safira Namun seringnya terjadi kesalahpahaman diantara mereka Membuat keadaan mereka menjadi semakin meranggang Hingga membuat Safira selalu berpikir yang tidak-tidak tentang Julian Safira takut Kalau nantinya dirinya akan benar-benar ditinggalkan oleh Julian Sama seperti yang ia pikirkan saat ini Nah di episode kali ini dokter Riana mengetahui bahwa ada hal berat Yang saat ini yang ada di dalam pikiran Safira Dokter Riana pun mendorong Safira agar bisa menceritakan semuanya Dokter Riana bisa memberikan masukan yang tepat pada Safira Mengakhiri tak lari dari kenyataan yang sebenarnya masih belum terjadi Safira dan juga Julian harus bisa mengatasi kesalahpahaman yang seringkali terjadi diantara mereka Berdua Safira telah mendengarkan masukan dari dokter Riana Dan telah bisa sedikit membuka jalan pikirannya dan memutuskan untuk kembali pada Julian Lagi karena Safira pikir bahwa memang benar apa yang dikatakan oleh dokter Riana Ia dan juga Julian harus bisa bekerja sama untuk menghadapi semua masalah yang saat ini tengah mereka alami Bukannya malah kabur meninggalkan permasalahan yang ada Untuk mempererat silaturahmi Mimin mau absen dari kota mana saja asal kalian berada tuliskan di dalam kolom komentar ya Nah itu adalah prediksi dari Mimin Bagaimana dengan prediksi teman-teman semua tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin merasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron diantara dua cinta Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Bila ada kesalahan Mimin mohon maaf Mimin pamat undur diri Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Sub indo by broth3rmax